Hai kembali lagi bersama saya Hana hanya di Dark History Kartel-kartel brutal ini tidak bisa dianggap remeh Tapi yang mengejutkan para bos narkoba wanita ini sepertinya tidak menyadari hal itu Salah satu dari mereka sampai terkenal di tiktok hingga lupa kalau dia punya target di punggungnya Sementara yang lain dihianati oleh kekasihnya yang juga merupakan tangan kanannya Para wanita ini bermain-main dengan kartel yang kejam Dan kami akan menunjukkan bagaimana mereka menerima konsekuensinya Sabrina Juren yang dikenal sebagai ratu narkoba tiktok Adalah seorang influencer media sosial asal Cili Yang meraih ketenaran dengan memamerkan gaya hidup mewah dan aktivitas kriminalnya di tiktok dan instagram Lahir di akhir 1990-an Sabrina jadi terkenal karena keterlibatannya dengan geng Los Mersen Sebuah organisasi kriminal di Santiago, Chile Akun tiktoknya di mana dia posting dengan nama-nama seperti Katrina Guzman dan Joyna Guzman Berhasil mengumpulkan lebih dari 572 ribu pengikut dan 13 juta likes Tumbuh di lingkungan yang sulit Detail kehidupan awal Sabrina agak langka Tapi jelas dia sudah tertarik dengan dunia kejahatan sejak muda Di usia 18-an dia sudah sangat terlibat dalam aktivitas geng Los Mersen Geng yang terkenal karena perdagangan narkoba, pencurian kendaraan, dan konfrontasi brutal dengan geng rival Catatan kriminalnya termasuk tuduhan menerima kendaraan curian dan perdagangan narkoba Yang menyebabkan dia ditangkap pada tahun 2022 Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara Tapi tetap aktif di media sosial dari balik jeruji besi Yang bikin namanya semakin terkenal Video tiktok Sabrina sering menampilkan dia pamer berbagai barang-barang mewah Joget dan berbagi sedikit tentang hidupnya Baik di dalam maupun di luar penjara Kontennya campuran Dari tips kecantikan Dan sedikit pandangan tentang gaya hidup kriminalnya Dengan citra cewek nakal Membuatnya jadi sosok yang unik dan kontroversial di media sosial Pada tahun 2023 Sabrina dibebaskan dari penjara dengan masa percobaan Tapi kebebasannya tidak bertahan lama Pada tanggal 24 Oktober 2023 Dia diserang dan ditembak berkali-kali oleh penyerang bersenjata Saat duduk di mobilnya di Portado, pinggiran Santiago Serangan tersebut terekam video oleh orang-orang yang ada di situ Menunjukkan Sabrina terjatuh di jalan itu Dia berusaha bangkit sebelum lebih banyak tembakan dilepaskan Yang akhirnya berujung pada kematiannya Motif dibalik penembakan ini Diduga terkait dengan konflik gang Yang sedang berlangsung dan kemungkinan penyelesaian butang Lopes Ezel alias La Katrina Maria Guadalope Lopez Dikenal sebagai La Katrina Muncul sebagai sosok yang tangguh Dalam kartel Halisco New Generation Atau CGNG Salah satu organisasi kriminal paling kuat di Meksiko Kenaikannya yang pesat ditandai oleh pemahaman strategis Dan pendekatan yang tanpa ampun Menjadikannya pemain kunci dalam operasi kartel Sebagai tangan kanan yang terpercaya Dia berperan penting dalam memperluas pengaruh CG Dan menjalankan misi-misi beresiko tinggi Yang mengukuhkan reputasinya Salah satu operasi paling terkenal di bawah komando La Katrina Adalah penyergapan di Agala pada 14 Oktober 2019 Serangan yang direncanakan dengan cermat ini Menargetkan konvoy petugas polisi negara Yang mengakibatkan kematian 14 petugas Dan 9 lainnya terluka Penyergapan ini jelas menunjukkan kemampuan taktis CJ Dan kesediaannya untuk terlibat Dalam konflik terbuka dengan penegak hukum Peran La Katrina dalam mengawasi operasi ini Menunjukkan kemampuannya Untuk mengkoordinasikan serangan kompleks Dan mengelola logistik dari serangan yang sangat terkenal ini Selain dari penyergapan Aguila La Katrina juga terlibat dalam banyak operasi lain Yang membantu dominasi se-JNG Dia berperan penting dalam kegiatan pemerasan Dan penculikan kartel Yang merupakan sumber pendapatan krusial bagi organisasi ini Operasi-operasi ini memerlukan perencanaan yang matang Dan eksekusi dan kemampuan La Katrina Dalam mengelola berbagai aktivitas Menunjukkan betapa serba gunanya dia Dan betapa strategisnya pemikirannya Pengaruhnya melampaui medan perang Karena dia juga terlibat dalam upaya kartel Untuk menguasai wilayah-wilayah kunci Ekspansi CJ ke daerah-daerah baru Seringkali melibatkan konfrontasi kekerasan Dengan kartel rival dan otoritas lokal Kepemimpinan La Katrina dan dalam sengketa wilayah ini Sangat penting untuk mengamankan area baru Bagi operasi kartel Kemampuannya untuk menginspirasi Loyalitas dan ketakutan diantara bawahannya Memastikan bahwa tujuan CJ tercapai Dengan sedikit penentangan internal Kecerdasan strategis Katrina Tidak hanya terbatas pada kemampuannya Dalam operasional Dia juga berperan dalam upaya propaganda kartel Dengan menggunakan media sosial Dan platform lainnya Untuk menyebarkan ketakutan Dan menegaskan dominasi CJ Gambarannya yang sering digambarkan dengan riasan Tengkorak ikonik dari La Katrina Menjadikannya simbol kekuasaan Dan kebingungan kebingungan kartel Meskipun usianya yang masih muda Memiliki rasa hormat dan kekuasaan yang besar Di dalam CJNG Pada 10 Januari 2020 Karir kriminal Lopes Essel Berakhir dengan tragis Saat penggerbekan oleh pihak berwenang Meksiko Berdasarkan informasi yang diterima Garda nasional dan polisi Menyerbu sebuah tempat aman Di Lokada Miskakan Dimana dia bersembunyi Terjadi baku tembak Dan Lopes Essel terluka parah Karena tembakan di leher Rekaman grafis dari penggerbekan menunjukkan Dia berjuang untuk bernafas Sementara petugas mencoba menenangkannya Sambil menunggu helikopter Untuk membawanya ke rumah sakit Sayangnya dia tidak selama Cedera tak lama setelah tiba di rumah sakit Yusselin Haleandra Nino Yang biasa dipanggil dengan julukan La Flaca Sikurus Dia diduga adalah seorang pembunuh bayaran Untuk kartel Gulf Sebuah organisasi kriminal Yang berbasis di Tamalipas, Meksiko Julukan La Flaca diberikan karena tubuhnya yang ramping Dan juga merujuk pada Santa Muerte Sosok kerangka perempuan yang dihormati banyak orang di Meksiko Terutama di kalangan pengedar narkoba Kelompok kejahatan terorganisir di Meksiko Sering merekrut perempuan seperti Nino Karena penampilan dan postur tubuh Mereka yang membantu mereka berbaur dan menghindari deteksi Dari saingan dan penegak hukum Wanita dalam peran ini seringkali mulai sebagai penjaga Atau pekerja seks sebelum naik pangkat menjadi tentara kaki Nino jadi terkenal di media sosial pada 5 Januari 2015 Ketika seorang pengguna anonim Membocorkan foto dirinya ke Valor Porta Melipas Sebuah halaman jurnalis warga Yang dikenal untuk memposting pembaruan keamanan Dan bocoran kejahatan terorganisir Foto itu yang dibagikan secara luas di Facebook dan Twitter Menunjukkan dia tersenyum ke kamera Sambil berpose dengan senjata Rompi pelindung dengan kacamata hitam di kepala Dan mengenakan kalung emas Latar belakang gambar itu memperlihatkan gaya hidup rendah Yang jelas dari para pembunuh bayaran Yang dipekerjakan kartel Yang bertentangan dengan anggapan umum Bahwa orang-orang di dunia kejahatan terorganisir hidup dalam kemewahan Foto ini memicu perbincangan tentang risiko dan imbalan dari gaya hidup seperti itu Dengan banyak yang mempertanyakan apakah itu sepadan dengan bahaya Sementara kemewahan yang sebenarnya dinikmati oleh bos-bos kejahatan Para penyelidik percaya Kebocoran informasi ini kemungkinan diatur oleh salah satu anggota Los Metros Adalah salah satu vaksi dari kartel Gulf yang sedang berperang dengan Los Chones Faksi yang diikuti oleh Nino Pertikaian antara kedua kelompok ini semakin memanas sejak Januari 2015 Dan kebocoran informasi ini dimaksudkan untuk melemahkan Los Chones Dengan cara mempromosikan lebih banyak kebocoran tentang anggotanya Sepanjang awal tahun 2015 Anggota kartel Gulf sering membocorkan informasi tentang rival mereka di media sosial Berharap bisa membantu menangkap mereka oleh pihak keamanan Atau menghilangkan mereka oleh gangster saingan Vaksinino dipimpin oleh Anel Eduardo Prarodriguez Sementara Los Metros dipimpin oleh Juan Manuel Luisa Salinas Alias Komandan Toro dan Juan Francisco Carrizales alias Metrono Bekerja di bawah Saikon Sea Yang ditugaskan untuk melawan serangan Los Metros di Rio Bravo Yang dikuasai oleh Los Metros dan menjadi ancaman besar bagi Lons Selama operasi mereka di sana Setelah foto Nino bocor di media sosial Dia dikenali oleh anggota Los Metros Antara 12 dan 13 April Los Metros menangkap Nino bersama dua rekannya dari Los Chones pada 13 April 2015 Pihak berunang Meksiko di Matamoros Tamalelius menemukan tubuh Nino Yang terpotong-potong di dalam pendingin es Yang ditinggalkan di tempat parkir Sorana Sisa-sisa jasadnya ditemukan di dalam kantong plastik di dekatnya Di samping tubuh Nino Adalah mayat perempuan lain yang terpotong-potong dan seorang pria Yang dipenggal yang diyakini sebagai anggota Lons Mayat-mayat tersebut menunjukkan tanda-tanda penyiksaan Yang kemungkinan besar dilakukan untuk mendapatkan informasi Sebelum dieksekusi dan dipotong-potong Tubuh yang terpotong-potong diposting di Twitter oleh Los Metros Yang dimaksudkan sebagai peringatan kepada sembilan vaksi Satu foto menunjukkan Nino dipukuli di tanah Dengan korban lain sebelum dipotong-potong Dan yang lain menunjukkan jenazahnya di dalam pendingin Los Matos meninggalkan pesan tertulis yang mengancam Los Saikeng Yang mengkritik mereka Karena menggunakan tentara bayaran Dan menjanjikan lebih banyak ditanda tangani oleh seorang long Anggota Los Metros yang dikenal sebagai 65 Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di kisah-kisah nyata lainnya Bersama saya Hana Hanya di Dark History Terima kasih sudah menonton